Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Jakarta International Stadium Dalam keterangannya kemarin Pak Anies sudah menyampaikan bahwa pembangunan dari CIS itu akan segera rampung Karena sudah 93% lebih pembangunan Jakarta International Stadium Dan beberapa hari kemarin itu teman-teman sudah ada pengumuman bahwa CIS ini bisa dikunjungi oleh warga, oleh masyarakat Nah itu artinya bahwa memang benar CIS akan rampung, akan selesai Nah ketika Jakarta International Stadium itu sudah diketahui publik dan itu dibangun oleh Pak Anies Baswedan Ada pernyataan dari sebelah yang mengatakan bahwa Pak Anies tidak boleh mengklaim keberhasilan dari Jakarta International Stadium Tidak boleh mengklaim alasannya ada campur tangan dari gubernur-gubernur sebelumnya Termasuk Pak Sutiyoso yang mencanangkan kemudian diteruskan Pak Jokowi, Ahok Kemudian setelah itu Pak Anies Baswedan Nah artinya disini teman-teman Pak Anies tidak boleh mengklaim sepihak terkait keberhasilan dari Jakarta International Stadium Lalu bagaimana ceritanya teman-teman kok sampai tidak boleh mengklaim terkait keberhasilan dari CIS itu Kita baca berita teman-teman dari republika.co.id Politikus PDIP mengatakan Anies tak berhak mengklaim keberhasilan pembangunan CIS Tidak boleh mengklaim katanya Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuta mengatakan Klaim keberhasilan Jakarta International Stadium atau CIS oleh gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mendasar dan sepihak Menurut dia Anies tak berhak mengklaim keberhasilan pembangunan CIS Klaim sepihak adalah tidak mendasar dan tidak menghargai upaya gubernur sebelumnya Dan bantuan Presiden Jokowi kata Gilbert dalam keterangannya di Jakarta Senin 31 Januari 2022 Katanya ada campur tangan dari Pak Jokowi Memberikan bantuan terkait pembangunan Jakarta International Stadium Dia mengatakan proses pembangunan CIS sebenarnya sudah berlangsung sejak era gubernur Jokowi dan Ahok Bahkan sudah dicanangkan sejak masa Sutyoso meski belum ada Milestone Pengadaan lahan terjadi di era gubernur Jokowi dan Ahok Sebagai ganti stadion Lebak Bulus Belum sempat dibangun karena kalah dalam pilkada DKI 2017 Jadinya diteruskan gubernur Anies tutornya Gilbert menambahkan meski hampir selesai dibangun Dalam prosesnya CIS hampir mangkrak pada 2020 Karena APBD DKI tidak mampu membiayai Akhirnya kata dia pemerintah pusat turun tangan Memberi bantuan lewat dana PEN sebesar 3,6 triliun tahun 2020 Dan 2021 dari anggaran CIS 4,5 triliun Jadi ini bantuan dari pemerintah pusat teman-teman Artinya biaya pembangunan CIS sebesar 80% Berasal dari pusat tuturnya Dengan dasar tersebut Anies yang saat ini Menjabat dan melakukan gunting pita tuturnya Sangat tidak etis jika memuji diri sendiri Terlebih saat sebagian besar Dana berasal dari pusat Seakan itu pencapaian pribadi Apalagi tanpa menyebutkan jasa gubernur sebelumnya Dan ucapan terima kasih ke pusat ujarnya Gilbert menuturkan Alih-alih dari APBD Banyaknya dana yang diterima Itu juga ditanggung oleh rakyat Untuk biaya cicilan dan bunga Dia menampai ada yang diwebankan Pada PT Jakarta Propertindo secara berlebih Dan akan dilanjutkan oleh pejabat gubernur Oktober 2022 dan gubernur terpilih nanti 2024 jelasnya Nah itu teman-teman yang disampaikan oleh Gilbert Simanjuta politisi BDIP Yang intinya bahwa Pak Anies tidak boleh mengklaim Sepihak terkait keberhasilan dari Jakarta International Stadium Nah tapi teman-teman kalau kita lihat dalam perkembangannya Kita lihat historis terkait dengan CIS itu Ketika pada waktu Pak Anies Menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta Itu daerah CIS itu kan masih dalam bentuk lahan Belum ada pembangunannya Jadi masih kosong lahan kosong Kemudian dibangun oleh Pak Anies Baswedan Nah ketika dibangun Pak Anies Baswedan Berarti ini yang membangunkan di eranya Pak Anies Baswedan Walaupun kita tidak menafikan Ada jasa-jasa dari gubernur-gubernur sebelumnya Bahkan jasa dari presiden Semua itu dalam rangka untuk mensukseskan program pemerintah Termasuk pemerintah daerah Nah kalau pemerintah pusat Memberikan bantuan kepada daerah Itu ya memang seharusnya begitu Jadi dana dari pusat Ini disalurkan ke daerah-daerah Dan ini yang harus dilakukan di pemerintah Karena apa? Semua rakyat Indonesia itu membayar pajak Dan pajaknya itu terkumpul di APBN Dan otomatis Dari APBN itu Kemudian dibagi-bagi Disalurkan ke masyarakat lagi Ke rakyat lagi Dalam bentuk bantuan Misalkan seperti PEN Kemudian bantuan-bantuan sosial Bantuan pemberdayaan Bahkan bantuan ke desa Jadi ada bantuan desa teman-teman Dan itu memang harus dilakukan pemerintah Termasuk ketika pemerintah memberikan bantuan Kepada Pemperf DKI Jakarta Itu yang harus dilakukan pemerintah Jadi kalau tidak disalurkan dana APBN itu Ini menjadi salah teman-teman Jadi siapapun presidennya Tentu akan dan pasti menyalurkan Dana APBN itu ke rakyat lagi Ke masyarakat lagi Nah seperti yang terjadi di Jakarta Teman-teman Dana dari pemerintah Itu digunakan untuk membangun fisik Misalkan seperti Jakarta International Stadium Dalam hal ini Saya melihat Ada peran masyarakat Peran rakyat Peran pemerintah Dalam mendukeskan Setiap pembangunan yang ada di daerah Nah permasalahannya sekarang Apakah Pak Anies tidak boleh mengklaim Atas keberhasilan Pembangunan Jakarta International Stadium Karena memang Di era Pak Anies Baswedan inilah Jakarta International Stadium ini ada Berarti memang ada campur tangan yang Presentasinya cukup besar dari Pak Anies Baswedan Jadi menurut saya Tidak ada masalah Kalau Pak Anies mengklaim itu Keberhasilan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta Walaupun tidak menafikan Ada peran-peran dari Pak Sudioso Pak Jokowi Pak Ahok Dalam pembangunan Jakarta International Stadium Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Sindiran dari Politisi BDIP kepada Pak Anies Baswedan Yang katanya Ini tak berhak mengklaim Atas keberhasilan pembangunan Jakarta International Stadium Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax